Di suatu pulau, dengan komunitas, dia membuka satu kehidupan baik. Ternyata kita pikirkan hutan random aja gitu tanaman. Ternyata itu frakta polanya, jadi hampir semua ciptaan Tuhan itu frakta polanya. Penafsir ini kan semakin sedikit. Semakin sedikit penafsir ini, artinya menafsirkan ulang gitu. Janganlah apa-apa ini satu, ini satu barang terambat kan. Sekilas mengenai Biang Design ya. Biang Design itu adalah komunitas yang di Facebook atau Facebook Group. Isinya orang-orang desain dan mayoritas adalah arsitek. Kalau saya tidak salah ya. Didirikan oleh atas inisiatif dari Peter Yogan dan Murni Kuarismi. Atau ada pendiri yang lain, saya kurang paham juga. Tapi yang dua itu yang saya kenal dan mereka terlibat langsung pada waktu bahas Kopdar. Pertamanya yang desain. Jadi kalau misalnya tertarik, bisa langsung join. Sekarang ini ada membernya itu 4356. Kita akan dibuka saja. Di sini ada diskusinya itu cukup rame. Kemudian bisa dilihat juga membernya. Adminnya juga ada banyak. Dan semuanya aktif. Semuanya aktif. Ini Peter Yogan. Ini Murni. Kemudian ada event-event yang relatif. Tidak terlalu sering. Karena membernya dari seluruh Indonesia mungkin tidak agak kesulitan untuk. Ya tentunya karena kesibukan juga untuk berkumpul gitu ya. Kemudian ada video-video juga ya. Ada beberapa video dari Kopdar-Kopdar. Dari event-event yang diselenggarakan. Foto-foto. Serta file-file. Hasil dari ngobrol-ngobrol alur ngidul. Baik ngobrol serius maupun ngobrol-ngobrol kasual ya. Serta juga mungkin. Langsung saya baca ini ada file judulnya anjing. Mungkin maki-maki peraturan atau lain-lainnya gitu. Kemudian ini ada peraturan kebenar. Kira-kira itu. Silahkan join aja kalau bisa berbilang. Terima kasih telah menonton! 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 janganlah papa ini satu barang terambat kan seperti itu harus kita kembalikan nah itu gagal dipahami kemudian tidak di konteks keimian tidak dicarikan ininya jadi apa sebuah puradaban itu maju bukan gara-gara ciptaannya tapi gara-gara penafsirnya nah sekarang kan salah satu problem dari masyarakat kita penafsir ini kan semakin sedikit semakin sedikit penafsir ini menafsirkan uang gitu loh sesuai dengan konteks hari itu semakin sedikit nah akhirnya keburu jadi totem semua urusan akhirnya keburu jadi totem kenapa jadi begitu ya udah lu terima aja lah habis waktu aja bahas itu ya kan nah kayak gini kan apa kebudayaan tentang eh taksirin lagi dong taksirin lagi dong tulis kok apa kayak kempen wacana ya kalau cuma perlu demo-demo itu bagian menafsir-nafsir kan gitu kita bicara tentang ras migran ras migrasi itu kan juga tidak ada terobosan ras migrasi itu berpikir bahwa ada lahan kemudian ini kepertannya saya tuh sempat berpikir saya pernah daftar waktu itu itu kelas migran 1,8 itu yang tidak paham banteng cuma modalnya cuman arit terus kemudian sepatu pot penggi sama apa akhirnya saya kan gagal mendaftar itu disitu saya kepikiran kenapa enggak migran wisata yang dikembangkan jadi seluruh komuniti masyarakat pemuda itu diberikan lahan seribu meter di satu pulau dengan komuniti dia membuka satu ini baru kehidupan bali nah itu perlu tuh dimasukin itu supaya 150 juta yang ada di Jawa ini juga sedikit berkurang jadi dan mereka itu semuanya sebenarnya anak-anak udah yang punya pemikiran ini jadi membentuk nanti kan dia berakulturasi kalau 100 orang dari Aceh 100 orang dari Bali akan membentuk satu bentuk yang baru nah itu boleh tuh diusulkan sebagai ini tas migran wisata itu membuka lagi peluang-peluang baru sebenarnya enggak 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 semuanya apalagi kalau 100 orang itu orang-orang tentang belajar tentang ruang tentang sosial tentang apa tapi syaratnya satu memang harus ada peminjaman dari negara sekarang kan tidak waktunya lagi memiliki kita harus meminjam tanah itu misalnya satu orang dikasih 2000 meter di seputaran satu pulau itu itu jadi komisi baru tinggal mereka memilih saya mau buka ruang apa internetnya kaya transportasi jasa makanan jasa itu minat macam-macam deh hutan juga ternyata kita pikirkan hutan random aja gitu tanaman ternyata itu raksa polanya jadi hampir semua ciptaan Tuhan itu raksa polanya nah dengan menggunakan geometrik raksa kerusakan terhadap lingkungan juga ternyata semakin sedikit jadi ada bagusnya kita kembali ke lokal wisdom itu menjadikan kampanye kita adalah lokal wisdom itu lokal science jadi kita buktinya secara matematika nih gitu zaman dulu nih bikin arti sektor begini gak menimbulkan kerusakan nah salah satunya si temen kita adalah si Tri Utami itu dia menerapkan kembali cara-cara bali zaman dulu bukan bali hindu ya bali zaman dulu namanya megame mecare dia makan di rumah dia tuh enak banget rasanya sampai bingung kita kok nasi enak masakan enak semua jadi itu tatanan zaman dulu jadi dia melakukan itu jadi misalkan dia punya sawah sendiri sawah ini cari yang masih mengerti tatanan zaman dulu itu tajak ngomong sama orangnya akhirnya dia tajak ngomong ritual tatanan itu semua padi-padi orang serang padi dia cuma pinggirnya aja karena dia bilang gitu oke kamu juga perlu hidup saya perlu hidup oke saya kasih kamu sebagian tapi jangan rusak semua jadi cuma itu dia pakai megame tanggir ini aktivis lingkungan dia inisiator dan motor dari retifitalisasi situ penghasinan dia mengelola Joglo Nusantara dia bangun sendiri kemudian dia dengan Joglo Nusantara ini dia beri kesempatan banyak bagi komunitas lingkungan seni budaya dan desain tata ruang untuk memanfaatkannya gitu kemudian ada lomba mancing dan sebagainya gitu pada suatu hari juga amateriawan gubernur Jawa Barat itu mampir ke sana dia nebar benih kalau gak salah dua setengah juta ton dua setengah ton sekitar gitu kemudian untuk yang mau mampir silahkan dibuka aja langsung search di google di google langsung masuk ke map nya cukup mudah dicari aksesnya relatif gampang pakai bojek web dan sebagainya kita langsung masuk ke situ silahkan ditunggu karirannya selamat menikmati